Jadi 1 ton sampah, ini dengan 1 liter, nah dia bisa meredoksi sampai 50%, jadi kalau 1 ton bisa menghasilkan pellet 300 kilo, bu. 300 gitu, 300 kilo. Nah ini akhirnya lebih 5 sampai 7 hari, bu. Tidak berbau, karena memang sudah dikasih bio, namanya prosesnya peyemisasi. Ini bu, dapet salam dari penemunya Pak Supriyadi Legino, temannya Pak Iwan Wanadri. Oh, Mas Iwan Godot? Iya, itu yang di Saguling itu Pak Iwan juga ikut tahan. Iya, saya anak didiknya yang mengembangkan ini, Bama Ipe. Kita bersyukur punya langkah-langkah ini, punya stasiun ini di TPA ini, dan memang kepada saya sudah dilaporkan bahwa teknologi RDF ini sedang kita perkenalkan. Saya kira harus dilakukan pendaftaran kepada sistem registri nasional untuk emisi karbonnya, supaya ada prestasinya. Nah karbon dari sampah berarti nanti juga mulainya dari Mataram Dari. Selamat datang di Youtube Kamstuara.com Kalau di video sebelumnya saya sempat menyinggung tentang uji co-firing, tepatnya di PLTU Jeranjang, saya memiliki video yang membuat saya bangga gitu, dimana pada saat itu Ibu Siti Nurbaya ya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, datang dan menyaksikan tos yang ada di Lombok, tepatnya di TPA Kebon Kongok. Dan saat itu memang kita tidak melihat langsung proses co-firing bersama Bu Menteri, tapi kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa, karena ternyata Bu Menteri sangat suka dengan teknologi gasifier yang kita kembangkan. Walaupun skala kecil, tapi setelah saya jelaskan bahwa masyarakat di Indonesia itu justru membutuhkan pembangkit listrik yang kecil-kecil, sekaligus bisa untuk menyelesaikan permasalahan sampah, dan hal itu langsung disambut baik oleh Ibu Siti Nurbaya. Di video ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ahsin Sitki, selaku Direktur Utama PT Indonesia Power, yang sudah sangat menyupport Kamstuara. Kita saksikan video singkat bagaimana kedatangan Ibu Menteri, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan juga untuk kebutuhan co-firing, dan bisa benar-benar membuat lombok, terutama NTB, menjadi salah satu co-firing yang menggunakan batu baran abadi, hasil dari TOS, atau teknologi olah sampah di sumbernya. Oke, kita saksikan teman-teman. Salam TOS! Terima kasih telah menonton! 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 bahwa teknologi RDF ini sedang kita perkenalkan jadi kalau ini jadi nanti mereknya datanya dari Matarang di dalam raporannya memang kan sampah disini tuh kira-kira 300 ton perhari bisa diselesaikan sekarang 30 ton perhari teknologinya juga bagus kita lagi dorong gak hanya apa-apa insunerator dan direcanakan akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 100 ton kalau itu terjadi maka saya kira akan sangat menolong akan sangat membantu persoalan-persoalan sampah di kota kita ini dan di Indonesia selalu kekubungan saya kira harus dilakukan pendaftaran kepada sistem registri nasional untuk emisi karbonnya supaya ada prestasinya nah karbon dari sampah berarti nanti juga mulainya dari Matarang dalam rangka juga memanfaatkan sampah sebagai co-firing jadi bisa 3% sama 5% dan ini juga bu udah dibidarkan di tingkat pusat dan ini nanti akan juga diterapkan di suam bagit-bagit PLDU yang milik PLN dan juga milik swasta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati